selamat datang di wibu center tempatnya alur cerita manhwa terbaru siap pos kita kembali lagi di alur cerita pak sejun terisekai menjadi petani di dungeon tower saat ini pak sejun sedang menemani theo yah ia berkenalan dengan beruang keeng tapi beruang keeng malah nangis karena dicatek sama si theo iya pun itu yang ngadu sama emaknya yah si theo pun dimarahi sama emaknya dadah dan yah seperti apa kelanjutan kisah dari pak sejun dalam mengolah pertaniannya kita langsung aja lah dicap cuus saat ini beruang bocil mau bertarung dengan kelinci hitam si kelinci hitam mau meningkatkan skill pertarungannya biar ia bisa tumbuh dengan kuat tapi si bocil beruang tidak berniat untuk bertarung ia malah mau memeluk si hitam wadidaw si hitam pun menghindar dan ia pun bersiap dengan jurus barunya dan tuh 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 jurus 3 point yah si kelinci memukul 3 pukulan secara beruntun mantap dah ini skill yang ia latih beberapa hari ini bersama beruang bocil tapi yah gagal si beruang bocil terlalu kuat itu yah dan ia langsung meraih si hitam dan langsung memeluk si hitam dan menjilat-jilatnya wadidaw malah dijadikan mainan apa sebenar dah inti hitam dan sejun yang melihat itu jadi bingung ini sebenarnya si hitam ngapain dah sama beruang bocil sebenarnya itu latihan atau lagi main-main sih kemudian kelinci gerobak membawa wortel yang isinya jus tomat ini minuman energi untuk beraktifitas sebagai petani sejun pun berterima kasih karena sudah dianterin jus tomat lumayanlah mumpung lagi haus dan di saat sedang minum jus tomat sejun melihat ada gerombolan lebah yang keluar dari goa dan lebah-lebah itu menghampiri sejun ternyata mereka sedang mengawal ratu lebah yang mau menemui sejun sejun sedikit penasaran soalnya beberapa hari ini ratu lebah jarang terlihat dia sekarang malah menampakkan dirinya ada apa yah kira-kira dan ternyata si ratu lebah membawa sesuatu apa anda tuh yang dibawa ratu lebah kemudian ratu lebah memberikan sesuatu yang dibungkus yah itu dibungkus daun bawang ia menyerahkan benda tersebut kepada sejun ia memberikannya dengan hati-hati sejun menerima itu dan mulai melakukan identiti tapi sebelum menggunakan skill identiti ratu lebah malah kembali lagi ke dalam goa ia langsung masuk sepertinya ia kembali lagi ke dalam sarangnya kemudian sejun membuka isi dari daun bawang itu dan mengeceknya dengan identiti ternyata itu kepompong ratu lebah beracun waduh itu adalah calon ratu baru yang telah diakhirkan oleh ratu lebah oh begitu yah jadi ini adalah calon ratu lebah sepertinya ratu lebah melahirkan ratu lebah baru tapi ini kenapa malah diserahin ke sejun yah ini maksudnya apa anda yah sejun jadi bingung kemudian sejun baru ingat kalau lebah memang hanya memiliki satu ratu lebah dalam satu sarang jadi kenapa telur ini diserahkan sejun yah karena ratu lebah ingin sejun memberinya tempat yah tempat selai di dalam goa soalnya di goa telah menjadi sarang ratu lebah belacun yang pertama dan saat ini ratu lebah yang baru akan membuat sarang baru yah untuk berkoloni sendiri gitu yah wah ternyata begitu mantap dah jika ada dua sarang yang memproduksi madu waduh madunya jadi semakin banyak ini yah beruang krimson akan madu yang banyak ini dah karena ada dua sarang dan para kelinci juga akan kebagian madu lagi gak dimakan sama beruang semua dan wokilah ini luar biasa ayo cari tempat untuk calon ratu lebah yang baru yah kau harus cepat menetas yah biar dapat membuat koloni baru aku akan menantikan itu ratu lebah generasi kedua ini yah wah mantap dan yah beberapa saat kemudian Theo telah kembali dari lantai 39 ia telah sampai di lantai 99 ia senang sekali karena dagangannya habis total dan ia berhasil mengembangkan tasnya yah ia bakal bawa banyak bekal ini untuk dijual sama manusia mantap dah tapi yang lebih penting Theo ingin cepat-cepat menjadi salescat dan dilayani sama sekjun wah salescat Theo kali ini berapa jam ya Theo bakalan menjadi salescat sepertinya bakal lama dah menjadi salescat dan setelah sampai di goa Theo melihat ada beruang crimson sedang main Theo kaget soalnya yang dimainin sama si beruang adalah tas hitam milik sejun itu tas sejun wah ente ngapain boy kemana pak sejun apa kau memakan pak sejun benar-benar keterlaluan ente pak sejun itu sumber penghasilanku tolong kenapa malah kau makan kau tegas sekali memakan sumber penghasilanku pak sejun aku tidak bisa lagi dilayani olehmu aku tidak bisa lagi menjadi salescat dasar beruang kutu kumpret sialan bangke dah ente baru mau jadi salescat udah apa sih nih bangke 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 ucap Theo sambil tertunduk lemas dasar kutu kumpret aku harus membalas kematian sejun kau harus modar juga beruang bangke rasakan ini cakaran Theo super dan muria ya ucap Theo sambil melompat dengan cakarannya dan woy 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 Theo 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 kau sudah kembali woy stop 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 ucap sejun yang baru muncul dari dalam gua wanjir Theo gak jadi nyerang ia sampai terhenti di atas udara Theo pun mendarat dengan elegan dan ia terus memandangi sejun dan iya melompat ke arah sejun dan memeluknya sejun 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 apa kau baik-baik saja apa kau terluka coba lihat kakimu sejun apa kakimu baik-baik saja wah cepat katakan sejun apa beruang merah itu pemakanmu ya dia kan pemakan segalanya sejun apa kau dimakan sejun katakan bagian mana yang dimakan wanjir gue gak dimakan tolol ya sejun malah marah dan iya beberapa saat kemudian sejun menjelaskan keberadaan beruang krimson kepada Theo ia menjelaskan kalau beruang bocil ini adalah anggota barunya ya anggota baru di pertanian pak sejun ia dan ibunya sekarang bertugas sebagai pembajak sawah sekaligus pelindung pertanian sejun soalnya sejun mau memperluas area pertaniannya di luar gua jadi Theo harus baik-baik sama beruang krimson jangan kayak tadi malah mau diserang ya jangan menganggap beruang ini sebagai ancaman ini beruang yang baik iya pemakan sayur-sayuran jadi aman-aman-aman ya Theo pun lega soalnya setahunya beruang krimson itu memakan segala yang bisa dimakan yang ia tahu memang seperti itu soalnya beruang itu selalu lapar dan akan memangsa semua yang dilihatnya ya pokoknya ganas dah begitu yang Theo tahu ya itu mungkin beruang yang lain Bang Theo kalau beruang krimson disini sangat jinak dan dapat diandalkan tapi ngomong-ngomong siapa nama beruang ini ucap Theo lah nama baru inget beruang ini belum dikasih nama kau punya ide Bang Theo ucap Sejun gimana kalau gini aja karena kau sering ngomong keung 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 jadi bagaimana kalau namamu adalah keeng gimana beruang namamu sekarang keeng itu nama yang sempurna untukmu gimana keung kau suka wanjir pala kelinci dan Bang Theo jadi ngelak ini kenapa dinamai keeng kayak gak ada nama lain aja dah yah Sejun itu nama aneh sekali ganti sama yang lain ganti ganti itu nama terburuk yang pernah ku dengar wanjir yah gak apa-apa lah ya keeng kau suka kan keeng beruang imut keeng ucap sejun sambil menggelitik si beruang keeng wanjir pala kelinci dan Theo jadi pasrah dah lah terserah ente bos woy sejun sekarang giliranku dimanja-manja aku telah menjalankan tugasmu semua tomat jari telah terjual ini hasilnya silahkan dihitung karena tugasku sudah selesai aku mau menjadi sales katakan sekarang aku dapat berapa jam sejun yah untuk menjadi sales kat ini saya dapat berapa jam oke siap kerja bagus yah kerja bagus dari bang Theo sekarang Theo akan menjadi sales kat selama 24 jam soalnya kau telah bekerja keras bang Theo saatnya istirahat seharian penuh yah kau akan menjadi sales kat wah mantap ini makan curu dulu makan curu kau belum makan curu kan sini biarku suapin wah Theo benar-benar senang ini dilayani sama pak sejun ini ia benar-benar menikwati waktu menjadi sales kat akan tetapi curunya malah dimakan sama si keeng ya keeng menyerobot dan memakan curunya bang Theo waduh bang Theo jadi ngelak ia langsung marah-marah dan mencatek si beruang keeng wanjir ia sampai dipisahin sama sejun woy woy Theo Theo dia itu masih bocil udah 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 jangan disakitin udah biarin aja biarin itu curunya juga masih banyak wanjir kenapa marah-marah dah ente ini si keeng sampai kesakitan itu dicatek sama ente Theo dan tiba-tiba si keeng nangis ia nangis kenceng banget pipinya yang dicatek sama Theo itu ia kesakitan ya ia jadi nangis wanjir dan setelah nangis hutan mulai bergemuruh sejun mulai panik waduh dah bahaya ini ente harus tanggung jawab Theo dan ada sesuatu yang besar ia melompat itu emaknya keeng wanjir ia melompat tinggi bahaya ini dah bisa gempa ini ya emaknya keeng ini malah melompat dari kejauhan dan bum mulau waduh gempa terjadi emaknya keeng tampak marah ya marah melihat anaknya nangis wanjir Theo ya Theo jadi diam termenung ia malah kaget sejun dan para kelinci juga kaget ini gimana ini ibu keeng benar-benar marah apalagi keeng nangis sambil menunjuk-nunjuk bang Theo wancir malah ngadu sama emaknya Theo sampai keringat dingin itu ya ketakutan waduh dah modar kue modar kue malah mancing amarah beruang krimson red wadidaw modar dah ini kaswat 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 Theo berdiri dengan ketakutan dan ya halo emak keeng halo nama saya Theo saya seorang sales cat salam kenal emak keeng salam kenal ini lencana pedagangku emak keeng aku minta maaf ya sepertinya terjadi kesalahpahaman emak keeng maaf ya emak keeng maaf maaf dan buru wajir emak keeng malah meraung meraung kencong banget itu rawungan emak keeng sejun sampai sampai itu ya menutup kupingnya dan ya akhirnya berhenti meraung wajir serem banget cuk cuk itu serem Theo sampai nangis ia minta maaf ia berjanji tidak akan menyakiti bayi beruang keeng lagi ia benar-benar menyesal dan memohon untuk dimaafkan ya sejun pun memohon kepada emak keeng itu ya beruang itu disuruh tenang 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 tidak terjadi sesuatu yang membahayakan cuman petengkaran antara bocil jadi aman aman sabar ya emak keeng sabar santai 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 ya emak keeng pun itu ya memahami hal tersebut ia pun mengendus sambil melototi si kucing Theo dan ya emak keeng pun pergi dan kembali ke dalam hutan alhamdulillah untung tidak terjadi apa-apa wajir ini menegangkan sekali benar-benar serem cuk cuk ente baik-baik saja bang Theo woy ente baik-baik saja aman 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 aku baik-baik saja aku cuman shock aku shock berat ternyata emak keeng besar banget gue benar-benar takut tadi oke oke kasian amat ente kucing Theo cuk 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 kau harus tenang dulu ini sudah aman ini ya aman aman tenang 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 dan para kelinci pun mulai menenangkan Theo dengan menjilat-jilatnya mereka menjilati Theo sampai Theo geli sendiri keeng yang melihat itu jadi itu ya jadi tidak enak dengan bang Theo dia pun menghampiri bang Theo dan ia pun menjilati bang Theo seolah-olah ia minta maaf ya bang Theo pun minta maaf juga karena sudah mencatek si keeng lain kali kalau mau curu minta aja ya jangan main serobot kayak tadi curu itu berharga buatku ucap Theo wah wangjir dah malah bahas curu dan ya karena kejadian tadi sejun dan Theo jadi mengantuk bukan cuma Theo yang ngantuk tapi semuanya yang ada disitu malah jadi pada ngantuk kemudian ayah ibu kelinci datang ia memeriksa keadaan di atas gua bapak kelinci melihat tas Theo yang berisi topi jerami topinya sangat unik sekali bapak kelinci sangat suka ia pun mau menunjukkan topi jerami itu sama ibu kelinci tapi ibu kelinci menunjukkan pak sejun dan yang lainnya mereka semua pada tidur mereka semua tidur itu wajir sepertinya mereka kecapean pak sejun dan yang lainnya tidur dengan nyaman sekali sepertinya mereka benar-benar kesapean itu ya soalnya tampangnya kayak habis macul satu hektare wajir kemudian bapak kelinci punya ide karena disini panas bapak kelinci menutupi sejun dengan topi jeraminya Theo ya dengan itu sejun jadi tidak kepanasan ya jadi pemandangannya terasa nyaman tidur bareng di tengah-tengah pertanian ini pemandangan khas pertani ya sejun sampai menikmati tidurnya wadidaw nimpi apa dah dan ya scene pun berpindah di ruang galaksi antar dimensi disitu ada naga hitam yang sedang memandangi seseorang orang itu tampaknya sedang memperbaiki portal dimensi orang itu adalah kaisar fritani kakeknya ayren fritani si manager tower saat ini ia sedang berusaha untuk membuka portal dimensi dengan dungeon tower milik ayren yang tidak mau terbuka itu ya dan portalnya menolak untuk terbuka kaisar benar-benar jengkel apa yang dilakukan ayren sehingga portalnya tidak mau terbuka kemudian disitu ada anton fritani dia adalah bapaknya ayren fritani ia menyuruh ayahnya untuk santai 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 mungkin ayren tidak ingin diganggu dia mungkin seperti itu kaisar jadi marah ia memarahi anaknya yang tidak becus harus ngurus putrinya bukannya diawasi malah ditinggal pergi kau ini bapaknya bukan sih kita ini keluarga naga hitam fritani kita harus saling menjaga wajir bisa-bisanya darah tinggi kukumat lagi ini bangke bener kau ini bikin darah tinggi kukumat kenapa ini terjadi kepada sucukku sekarang portalnya tertutup kita tidak tahu nasib airen seperti apa tidak ada informasi apapun yang keluar dari portal airen ya kau ini harus mencari tahu tolol tenang saja ayah airen pasti baik-baik saja walaupun ia memiliki penyakit jantung mana tapi aku rasa ia telah melewati masa tersebut ya soalnya cahaya fritani masih menyala dengan terang aku yakin ia baik-baik saja di dungeon tower dan kita semua berkumpul disini karena kita khawatir dengan airen kita juga ingin tahu keluarga kita masih berjuang dengan penyakit jantung mana kita tidak bisa kehilangan kembali anggota keluarga kita karena penyakit jantung mana apalagi kita sudah dikenal sebagai naga hitam fritani penjaga dungeon tower yang mana telah membuat setiap naga fritani menjadi kuat ya menjadi kuat dengan menyerap mana magic di dalam dungeon tower walaupun airen sakit aku yakin airen masih berada di ruang manager tower dan menyerap mana magic dengan baik walaupun penyakit jantung mana itu akan menghambat aliran mananya si airen tapi aku yakin airen telah mengatasinya jadi ayah tenanglah menjadi cemas tidak akan memberi jawaban apapun tenanglah kita tunggu saja perkembangannya ya aku tahu anton tapi sebagai anakku kau harus mencari solusinya atas masalah ini jangan dibiarkan bernarut laut terlalu lama oke siap ayah aku akan berusaha menghubungi airen dengan transmisi magic semoga airen dapat menerimanya aku yakin ayah airen saat ini baik-baik saja bila saat ku mengatakan kalau airen baik-baik saja jadi aku mohon untuk ayah agar tidak mengkhawatirkannya secara berlebihan oke baiklah kepada semua naga fritani bersiap dan cari informasi yang berkaitan dengan airen fritani terus kirim transmisi sampai pintu portal terbuka kembali dan ya para naga pun terbang meninggalkan kaiser dan anton fritani mereka berdua saat ini memasang wajah cemas ya mereka cemas dengan kondisi airen soalnya airen ini punya penyakit jantung mana itu suatu kondisi dimana jantungnya tidak bisa menyerap mana dan dalam waktu 200 tahun ia akan modar karena serangan jantung yang disebabkan oleh gejolak mana yang mering ini cukup berbahaya bagi seekor naga dan diantara dua naga itu kaiser sang kakek kakek lah yang paling khawatir ia khawatir cucunya tidak selamat di dungeon tower ya semoga airen baik-baik saja tidak terjadi apa-apa dan ya scene kembali berpindah kita pindah ke kantor manager tower tempat airen fritani berada si airen sekarang sedang menikmati hidup ia sedang baca novel sambil ngemil tomat cherry wadidaw ia merasa tomat cherry jadi semakin nikmat apa karena grade-nya meningkat berkat level sejun meningkat itu ya tapi ya lah bodo amat lah yang penting ia bisa merasakan tomat cherry sepuasnya ya tiba-tiba duk-duk-duk-duk-duk jantungnya berbunyi kencang airen kaget ini gejolak ke jantung mana wah sudah beberapa bulan ini ia tidak merasakan gejolak mana di jantungnya sebelumnya ia sering mengalami hal tersebut tapi ini baru terasa lagi apa ini tandanya jantung malahnya telah sembuh wah setelah 200 tahun berjuang menahan sakit jantung mana sekarang tidak terasa lagi cus banget tidak seperti sebelumnya dimana ia kejang-kejang karena terserang sakit jantung mana dan sekarang ia cuma merasa satu kali dedakan yang besar wah benar-benar dah sembuh ini apa mungkin berkat efek dari tomat cherry wah sepertinya emang karena tomat cherry ini soalnya tomat cherry kan menambah 0,02 mp dalam satu butir tomat dan akhirnya sudah memakan ratusan tomat cherry mungkin sekarang ia sudah menyerap mana magic dari tomat-tomat yang ia makan wah benar-benar dah tomatnya benar-benar top margot top wah keren ini ini bisa jadi penuhan yang hebat kakek kaisar pasti senang mendengar aku sembuh dari cantung mana ini semua berkat pak sejun yang menanam tumbuhan pertanian di dalam dungeon wah kau harus merasa terhormat pak sejun karena telah menyelamatkan naga hitam fritani bisa jadi tomatmu itu akan menjadi obat mujarab bagi para naga fritani wah mantap kemudian ayren melihat dari bola pengintai wah sepertinya pak sejun dan yang lain sedang beristirahat ya biarin dulu aja dah mungkin mereka kecapean tapi ayren bingung itu pak sejun pakai topi apa itu sepertinya topi itu sepertinya topi baru kemudian ayren membangunkan sejun ia mengirim notifikasi ia memberikan notifikasi terus-menerus sampai sejun kaget apa-apa anda ini manajer tower ya kemudian sejun membaca notifikasi manajer tower ia mengatakan kalau sejun menggunakan item yang belum dinilai itu bahaya kalau memakai item yang belum dinilai waduh item apa dah apa yang kau maksud itu item topi ini lagian kenapa topi ini ada disini ini punya siapa ya tanya sejun kemudian bapak kelinci memberitahu kalau topi itu didapatnya dari tas milik teo ya itu punya teo sejun pun membangunkan teo tapi si teo gak bangun bangun jadi ya ditaruh ajalah di perut beruang keeng ya si teo disuruh tidur di atas perut keeng sejun penasaran dengan topi ini ia pun membuka layar status dari topi ini dan disini adalah topi jerami untuk petani topi ini dapat meningkatkan kekuatan dan stamina dari seorang petani ia juga memiliki skill protection of mother earth itu skill yang dapat melindungi tanaman yang ditanam oleh si pengguna topi dan itu dapat membuat tanamannya tumbuh dengan cepat berbuah dengan cepat juga walau hitam ini sangat OP buat pertanian tapi kata manager tower karena topinya belum dinilai jadi status dan skill tidak dapat digunakan oke silahkan manager tower silahkan dinilai ambil topinya kemudian topi jerami itu sampai di tangan Irene ia pun mulai memberikan sihirnya untuk menilai topi jerami itu dan dengan sedikit mana magic topi itu pun berhasil dinilai setelah dinilai Irene terlihat senang karena ini item yang luar biasa ia tidak percaya ada item seperti ini di dungeon tower yang ia kelola ia pun memberitahu sejun kalau topi jeraminya sudah dinilai dan ini sangat excelent kemudian manager tower memberikan sejun misi dan misinya adalah manager tower ingin sejun berjanji kalau sejun akan memberikan hasil panen yang terkena blue moon ya terkena blue moon energi di peristiwa blue moon selanjutnya waduh semua yang terkena blue moon diserahkan sama manager tower dan yah itu hadiahnya topi jerami yang akan dikembalikan yah menolak misi berarti topi jeraminya tidak dikembalikan waduh dah saya buat apa si topi jerami itu sampai-sampai manager tower malah mau menukarnya dengan hasil panen yang terkena energi blue moon yah sejun disuruh berjanji pakai janji kelingking lagi dan iya malah kayak bocil limah tapi namamu siapa manager tower kalau janji kelingking harus mengucapkan nama ucap sejun kemudian manager tower memberitahu namanya yaitu iron fritani dan yah sejun sangat seneng bisa mengenal namanya si manager tower ini sebuah kehormatan bagi sejun dan mwukidah langsung buat perjanjian perjanjian kelingking saya pak sejun berjanji kelingking akan memberikan semua hasil panen yang berkena cahaya blue moon kepada iron fritani dan mwukidah iron yang ada di ruang manager tower pun menerima janji pak sejun ia pun mengatakan mission complete hadiah artefak topi jerami milik saint patrick of earth diberikan wala artefak saya jenuh kaget ternyata topi ini adalah artefak wanidaw ngeri ternyata topinya ini topi jerami milik petani patrick dia adalah orang suci yang telah menyelamatkan banyak nyawa yang kelaparan melalui hasil pertaniannya ini adalah salah satu dari sepuluh artefak yang ada di dungeon tower dibuat oleh patrick skill protection of mother earth wajir dah ini salah satu artefak di dungeon tower pantas saja iron sea manager tower minta ganti dengan hasil panen blue moon ternyata ia menilai sebuah artefak wadidaw bener bener dah gila bener dan woki lah ini topi yang luar biasa dipakai aja dah bisa meningkatkan jumlah panen lagi mantap bener dan setelah dipakai skill-skill yang dimiliki sejun meningkat ya meningkat semua itu ya ini gila mah skill former body didapatkan dan meningkatkan menjadi dua level skill panen yang meningkat skill mempercepat pembuahan meningkat skill mempercepat pertumbuhan meningkat skill memotong hasil panen jadi meningkat dan skill-skill lainnya meningkat semua wow hebat bener bro skill pertanian meningkat drastis ini amazing ini topi bakal bermanfaat sekali dada sungguh amazing ya kalau seperti ini membuat lahan pertanian semakin mudah lahan yang ada di luar gua pun dapat menghijau dengan cepat ini mantap dah gasken lah gasken bang teo kau luar biasa kau membeli item yang lebih hebat daripada pedang kengas ini kau malah membeli artefak wah jos banget lah ente bang teo kau akan menjadi sales cat terus bang teo dan ya bener-bener pantalan kucing memang membawa keberuntungan sibdah ya karena tangannya dibuat mainan teo jadi terbangun ada apa ini sejun kenapa kau memainkan tanganku waduh dah ganggu tidur raja ente ucap teo yang terbangun dari tidurnya dan ya kau harus bangga bang teo sekarang kau akan menjadi sales cat selama satu minggu penuh wanjir beneran nih betul sekali bang teo kau adalah sales cat dengan predikat amazing kau sangat eksklusif coslah bang teo ucap sejun sambil menggendong teo ya berkat itu teo jadi senang ya sangat senang jadi sales cat selama satu minggu penuh mantap bos dan ya beberapa saat kemudian di dalam gua sejun dan kelinci gendut ya kelinci gendut gerobok itu ya ia sedang asik duduk menikmati ranting kayu wanjir ranting kayu malah diemut kemudian si hitam sedang panik tangan dan kakinya menggigil dan sejun juga merasakan hal yang sama ia panik sampai menggigil teo yang sedang santai-santai di pangkuan sejun jadi merasa terganggu dengan sejun yang menggigil ini orang kenapa dadah ia pun protes sama sejun kalau kakinya sejun itu menggigil itu mengganggu tahu ya ia sedang menikmati menjadi sales cat jangan menggigil seperti ini wah maaf maaf bang teo dan ternyata sejun dan para kelinci lainnya sedang menunggu ibu kelinci yang sedang lahiran wah ternyata mau lahiran kelinci baru ya karena lama mereka semua jadi panik ya daripada panik mending makan curu aja bos sambil nunggu sambil makan curu nih curu nih curu 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 dan ternyata ada lagi bapak kelinci juga membawa bayi kelinci wah totalnya ada enam kelinci ya enam kelinci baru lahir nih wah gile bener sekali lahir langsung enam mantap ente bapak kelinci punya anak lagi ente kau jangan disitu aja bang teo kau harus melihat bayi bayi kelinci ini lihatlah bayi bayi ini imut imut kan ucap sekjun wah bang teo jadi tangjub seumur umur ia belum pernah melihat bayi kelinci baru kali ini ia melihat bayi kelinci kemudian sekjun memberitahu kalau sekarang teo akan dipanggil paman teo wah paman teo ya mulai saat ini tolong lindungi bayi bayi kelinci ini ya kau adalah paman teo jadi jaga mereka dengan baik ya paman teo wah mantap gue jadi paman ucap teo kegirangan kemudian teo mengambil curu ia mau memberikan curu kepada bayi bayi kelinci itu tapi itu belum 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 boleh bang teo ya paman teo gimana sih masa bayi bayi mau dikasih curu itu gak boleh gak boleh gak boleh mereka itu minum susu dulu belum bisa makan curu damai-dameinya ya dan ya Sin pun berpindah di pagi hari suasana kebun Sejun dipenuhi lebah beracun yang melakukan penyilangan bunga dan ternyata ratu lebah melahirkan lebah-lebah pekerja yang baru dan dalam jumlah banyak itu ya tapi saat ini Sejun mau bersiap untuk menghadapi Blue Moon jadi ia mengecek apakah tomat serinya sudah berbuah atau belum barangkali nanti ada yang terkena Blue Moon ia tahu posisinya ya lumayan dah itu ya tapi ada suara berisik yang membuat Sejun penasaran ternyata itu si Theo ya sekarang dia menjadi seorang paman Theo ia sedang menjaga bayi-bayi kelinci yang baru berumur sehari ya walaupun bayi-bayi kelinci ini baru lahir tapi mereka sudah berlari dengan cepat sampai paman Theo kesusahan menjaga mereka aid-aid-aid-aid jangan makan ini ini duri ikan bahaya waduh boy jangan dekat-dekat api nanti kepanasan dekat-dekat paman Theo saja semuanya itu berbahaya jangan main yang berbahaya ya ya jangan kesitu biar aman sama paman Theo saja ucap Theo sambil menggendong bayi kelinci Sejun yang melihat itu jadi senang ya syukurlah ada yang mengurus bayi-bayi kelinci Sejun pun bertanya bagaimana peranmu sebagai paman Theo apa kau sudah mau pensiun menjadi seorang sales cat wanjir mana ada pedagang keliling pensiun jualan itu tidak mungkin ya karena saat ini adalah saat yang menyenangkan soalnya aku mendapatkan titel baru yaitu paman Theo kau harusnya iri kepadaku Sejun wanjir malah sombong tapi Sejun senyum-senyum saja dan bapak ibu kelinci juga mengancungkan jempol kepada Sejun ya Sejun pun langsung mengancungkan jempol manidaw sepertinya Theo telah dimanfaatkan oleh mereka wanjir dah emang ini si kucing gampang dimanfaatkan kemudian paman Theo mau mengajak bayi-bayi kelinci jalan-jalan mengitari gua Sejun dia mau mengajak melihat-lihat kebun Sejun Sejun berteriak untuk kembali ke sini saat makan siang oke siap bos dan ya sin pun dipercepat masih di gua Sejun saat ini sarang lebah sedang menutup lubang jendela mereka para kelinci juga sudah bersembunyi di dalam rumahnya masing-masing semua pintu telah tertutup rapat Sejun juga bersiap karena Blumun sebentar lagi datang kemudian Sejun melihat Theo ya melihat Theo Sejun jadi bingung kenapa Theo malah masuk kantong dagangnya ya selesket Theo menjelaskan kalau tas bandel ini sangat efektif karena tas ini bisa menghalau energi Blumun jadi aman bos aman berada di dalam tas itu sangat aman mendengar itu Sejun jadi kepikiran sesuatu kalau tas bandel itu memang bisa menampung makhluk hidup artinya itu bisa menampung banyak makhluk sekaligus tapi Sejun tidak mau masuk ke dalam tas bandel ia cuma ingin nitip sesuatu ya Sejun pun mengambilnya dari dalam tasnya dan ternyata yang ia ambil adalah kepompong ratu lebah generasi kedua Theo yang melihat itu jadi takjub ini adalah calon ratu lebah ini sangat berharga kenapa benda seperti ini ada pada Sejun biasanya benda ini menjadi rebutan para pedagang di lantai bawah wanjir ternyata barang berharga ya ya karena Theo adalah paman yang baik jadi ia akan merawat bayi ini juga ya bayi dari ratu lebah walaupun masih kepompong ya anggap saja ini bayi lebah yang butuh kehangatan jadi Theo memasukkannya ke dalam bulu kucing yang tebal ya Sejun pun jadi senang melihat paman Theo menjalankan tugasnya dan ya sudah saatnya blue moon hawa dingin sudah mulai terasa dan itu dia dimulailah blue moonnya Sejun yang melihat blue moon jadi khawatir dengan keeng dan ibunya apa mereka apa mereka baik-baik saja ya dan ya blue moon total terjadi hawa dingin dan suara raungan mulai bermunculan Sejun langsung menggunakan headset ya itu headset dari daun bawang dan ia memakan tomat cherry untuk menenangkan diri akan tapi waduh itu teriakan apa dada aneh banget kenceng lagi Sejun jadi kaget suaranya kenceng banget bos dan ya beberapa saat kemudian blue moon sudah selesai suara-suara aneh yang muncul dari atas gua telah menghilang Sejun jadi khawatir dengan ubi-ubi yang ia tanam di atas gua apa ubi-ubinya baik-baik saja dan ternyata Sejun melihat banyak tomat cherry yang terkena cahaya blue moon wah mantap bos ada banyak ini Sejun sampai kaget ada sebanyak itu yang terkena cahaya blue moon dan ada lagi itu ada lagi ada jagung itu ya ya jagung itu terkena cahaya blue moon wadidaw mantap bener ini dah bos bos Sejun sangat senang ada tomat cherry dan jagung yang terkena blue moon ia jadi penasaran dengan jagung blue moon dan ya cahaya blue moon pun menghilang seolah-olah pagi telah datang Teo pun muncul dari dalam gua ia ditemani Sejun yang memanjat ke atas gua Sejun menyuruh Teo untuk mengamati keadaan di luar apa ada monster ya gak ada bos gak ada apa-apa disini aman aman kemudian Sejun keluar dari mulut gua tapi Teo protes karena disini terlalu berbahaya lebih baik nunggu keeng sama ibunya tapi Sejun ingin melihat ubi jalar yang ia tanam ia mau mengeceknya doang apa ubi-ubinya baik-baik saja ya baiklah Teo akan berjaga-jaga supaya Sejun tidak terluka dan ternyata wajir ini apa-apa anda ada kenapa ladangnya hancur total ada yang mengeruk ladang Sejun di luar gua Sejun bingung ini ulah siapa dah dan lihat itu ya ada jejak kakinya itu sepertinya ini bukan keeng atau ibunya keeng ini bukan jejak kaki mereka ini jejak kaki siapa ya kenapa ada banyak banget jejak kakinya dan lagi kenapa tanahnya dikeruk sampai setinggi ini waduh gini bener terjadi kundukan tanah yang tinggi nih monster yang melakukannya pasti sangat kuat muset dah Sejun pun memanjat kundukan tanah itu dan ia mengamati tanah itu dari atas dan ternyata Sejun sangat senang dengan tanah ini ya ia sangat senang dengan kundukan tanah ini ya bukan hanya tanah kundukan ini mah tapi ini pupuk alami ini luar biasa ia tidak menyangka tanah di dungeon tower mengandung pupuk kompos seperti ini ya dengan pupuk sebanyak ini Sejun bisa mengubah tanah di luar gua menjadi kebun yang penuh dengan tanaman wah itu mimpi Sejun sudah ada di depan mata itu ya wah bener-bener mantap dah bos bos dan lagi tidak perlu alat berat untuk mengangkat ini karena sudah gembur ya sudah gembur akibat diinjak-injak monster ya ini meringankan kerjaan Sejun dalam membacak tapi notifikasi muncul Airen bertanya kenapa Sejun ada di luar gua ini berbahaya ya sambil turun dari kundukan Sejun membaca pesan Airen kalau setelah blue moon terjadi biasanya monster-monster akan saling bertarung jadi berbahaya bagi Sejun untuk tetap berada di luar gua diomongin seperti itu Sejun bertanya balik apa Airen baik-baik saja saat blue moon terjadi ya aku baik-baik saja gak perlu mengkhawatirkan aku yang perlu dikhawatirkan adalah keselamatan petani dungeon tower yang sedang berkeliaran di luar gua apalagi Sejun belum memberikan hasil panen yang terkena cahaya blue moon wah iya oke lah oke Sejun akan kembali ke gua dan memeriksa tanaman yang terkena blue moon oke lah langsung digas Sejun pun turun ke dalam gua terlihat Teo yang ngantuk itu ya ia mau istirahat kemudian terlihat jagung yang bercahaya Sejun pun memetik jagung itu dan bener jagungnya berwarna ungu kebiruan ini mantap banget seperti apa yang rasanya dan ini adalah jagung stamina jagung yang dapat meningkatkan 0,1 stamina secara permanen wah mantap walaupun nilai statusnya kecil tapi ini luar biasa Sejun senang dapat melihat jagung ini dan ya saatnya untuk dimakan et 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 Iron langsung mengingatkan soalnya Sejun sudah berjanji akan menyerahkan hasil panen yang terkena Blue Moon wah hampir saja Sejun lupa bener-bener tidak tahan melihat ini bos dan ya Sejun pun memetik tomat ceri Blue Moon dan ia langsung memberikannya kepada Iron kecuali jagung dan beberapa tomat ceri ia minta jagung dan beberapa tomat ceri untuk diberikan kepada yang lain ya terutama kepada kelinci-kelinci itu ya mereka sudah bekerja keras jadi Sejun minta beberapa tomat ceri untuk para kelinci dan ya oke-oke gak apa-apa Iron akan mengambil tomat Blue Moon yang itu dan yang lainnya biar dikasih sama kelinci dan ya ini dia bos Iron yang terkena cahaya Blue Moon dan ya diambil dah itu Iron bener-bener senang ya akhirnya ia bisa memakan tomat ceri Blue Moon lagi oke lah digas langsung dihap wadidaw bener-bener umami enak banget bos lembut manis dan menyegarkan bener-bener tidak ada duanya ini bener-bener luar biasa tapi tiba-tiba Iron merasakan aliran mana yang menjadi tidak beraturan ia pun kesakitan ia langsung mengontrol aliran mananya agandu tapi dum jantung mana Iron bereaksi Iron panik dan ia pun langsung ambruk wanjir Iron bener-bener sakit itu jantung mananya berdetak kencang dan itu ya jantung mananya malah bersinar terang ia bener-bener kepayahan itu ia mengerang-gerang tolong kakek tolong ayah tolong ibu wanjir sepertinya penyakit Iron kambuh kandutabi sin pun berpindah saat ini sekjun sedang mengupas jagung blue moon ia mau mengukus jagungnya dan itu ya dimasaklah biar matang sekjun pun duduk menunggu jagungnya matang ia penasaran rasanya seperti apa ya sambil nunggu sekjun menjemur kulit jagung kira-kira buat apa kulit jagung itu kemudian para kelinci menyapa sekjun mereka baru bangun setelah melewati blue moon lah dimana bayi-bayinya kok bayi-bayinya gak kelihatan ternyata mereka tidak muncul soalnya kata bapak kelinci para bayi-bayi kelinci itu sedang itu sedang menyusu sama ibunya wadidaw malah menyusu kemudian sekjun memperlihatkan tomat ceri blue moon ia sudah minta izin sama airin untuk mengambil beberapa tomat ceri yang terkena blue moon dan juga ada jagung blue moon yang sedang direbus kalau sudah matang kita mukbang bareng bos tapi para kelinci cuma mau makan tomat cerinya saja jagung blue moon buat sekjun semuanya walah gitu ya siap siap kalau gitu bapak kelinci memang bijak tapi sepertinya anak-anakmu juga ingin makan jagung bapak kelinci ayolah kita buatkan mereka makanan yang sangat wenang dan ya beberapa saat kemudian ratu lebah sedang mengajari lebah-lebah yang baru lahir untuk memanen tomat ceri kemudian sekjun sedang membuka jagung kukusnya dan sudah matang mantap bos sepertinya enak ini malah jadi glowing ini jagungnya okelah ditiup dulu biar gak terlalu panas dan ini dia ayo para kelinci kita mukbang bareng dan ya para kelinci pun ikut mukbang tomat ceri dan si langsung makan gagung blue moon mereka tampak senang soalnya tomat blue moon sangat wenat sangat menyegarkan mantap pol bapak kelinci pun mengambil dua tomat ceri yang satunya buat ibu kelinci yang sedang menyusui oke lah sip digas dan sekjun mulai memakan jagung blue moon ya wadidaw rasanya bener-bener manis bos ini manis jagung yang ia nanti-nanti ya ia baru makan jagung setelah berbulan-bulan berada disini wadidaw sekarang ia bisa menikmati jagung kukus lagi mantap oke lah langsung makan dengan lahap dan stamina sejun langsung bertambah 0,1 yang kemudian habis dah jagungnya lahap bener dah sampai habis tinggal bonggolnya doang itu ya 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 sangat menyukainya ya kemudian bonggolnya itu dibuang ke perapian jadi bakar dah dan oke lah setelah sarapan saatnya kita panen lagi ayo para klinci kita panen jagungnya dan ya sejun pun langsung ke kebun jagung dan memetik beberapa jagung poin exp bertambah dan skillnya pun meningkat dan ini ya ini adalah jagung stamina bisa membakar lemak 20 gram ya secara permanen ya dan juga meningkatkan tubuh fisik sebesar 0,2 selama 10 menit dan lagi bisa membuat kulit menjadi halus mulus dan elastis wah ini jagung udah kayak produk kecantikan dah dan oke dah para kelinci kita langsung aja lah jagung jagung ini kita buat makan siang tapi sebelum itu ternyata keeng dan ibu keeng datang ke gua sejun wah akhirnya mereka datang ya sejun pun naik ke atas ia merasa khawatir dengan keeng serta ibu keeng karena mereka baru kemari setelah blue moon terjadi apa mereka baik-baik saja ya apakah terluka keeng kemudian sejun memberi madu sama keeng wah keeng senang sekali tuh ya dan untuk jatah makan ya menunggu dulu ya baru proses soalnya nanti kalau sudah matang kita mukbang bareng oke ya siap dan ya disitu ada teo iya baru bangun iya mau pamitan soalnya tasnya udah penuh dengan barang dagangan tadi tadi para klinsi udah membantunya menampung di dalam tas bandel jadi teo minta sejun untuk mengantarnya ke jalur dagang soalnya iya kan masih menjadi seles ket ya iya males jalan iya mau digendong sama sejun wadidaw ini kucing males banget malah jadi manja tapi ternyata keeng langsung mengambil teo tasnya digigit dan iya langsung diantar keeng sama emak keeng biar aman dan langsung sampai ke jalur dagang ya teo langsung digendong itu ya dan oke lah oke oke bye bye selamat bertugas teo wajir leherku leherku gue gak bisa napas ya biarkan aku turun dulu ucap teo kesakitan dan ya sejun pun memandangi kebun yang ada di luar gua yang telah porak poranda sayang juga ya ubi jalarnya ini udah pada hilang tapi itu bisa ditanam lagi jadi ya santai aja bos yang paling penting ini ya membacak lahan seluas ini ya lahan yang telah hancur ini harus dibacak lagi kayaknya bakal capek dadah dan wakil 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 asin pun berpindah di portal lantai 99 disitu ada banyak monster minotor yang sedang berkumpul dan ada raja minotor itu ya namanya adalah ox ia menyuruh semua anak buahnya untuk memberikan apa yang mereka dapatkan ketika blue moon terjadi dan ternyata anak buahnya hanya mendapatkan lumpur tanah kering dan kerikil wajir raja ox sangat marah ia disuruh cari makanan kenapa nyarinya lumpur tolol tolol ini kalian punya otak agak sisih ya sebenarnya apa yang kalian lakukan saat blue moon kita sedang kekurangan makanan kalau seperti ini ya kita bisa punah kita ini penjaga lantai 99 yang terherbat kita adalah penjaga minotor teriak ox marah marah tapi anak buahnya ada yang protes kalau areanya ini memang tidak ada tubuhan sama sekali sejauh mata memandang hanya ada tanah tandus yang terlihat mau digali sedalam apapun hanya ada tanah wanjir ucapan itu membuat para minotor jadi murung raja ox juga duduk dengan tatapan murung ya sebenarnya daratan ini sebelumnya adalah daratan hijau sejauh mata memandang hanya ada padang hijau ya padang hijaunya sangat luas dan dihuni oleh para minotor yang hebat dan perkasa penjaga portal lantai 99 dan para minotor dapat makan dengan lahap mereka makan rumput yang ada di sini tapi ternyata para minotor tumbuh dengan pesat hingga rumput di sini dimakan tanpa sisa semuanya dimakan sehingga padang rumput menjadi tandus raja ox jadi bingung kenapa rumput-rumputnya tidak tumbuh lagi ia tidak tahu penyebab rumput di area ini tidak tumbuh jadi ia menurut anak buahnya untuk berkeliling di area sekitar saat blue moon terjadi soalnya saat blue moon banyak monster yang sembunyi tapi minotor tidak sembunyi mereka mencari makanan di area yang ditinggalkan oleh pemiliknya kemudian ada minotor yang maju ia disuruh raja ox untuk menaruh apa yang ia dapatkan di area hutan tapi ia tidak mendapatkan apa-apa karena ia diserang sama beruang krimson untungnya ia selamat dan berhasil pulang akan tetapi raja ox kaget ia langsung menghampiri si minotor itu hei apa yang ada di kepalamu itu baunya sangat enak ucap raja ox wajir si minotor tidak tahu apa yang dibicarakan sama raja ox dan ternyata ada umi jalar di tanduknya wadidaw ternyata itu yang membuat raja ox kegirangan tapi para minotor tidak tahu benda apa ini tapi ya sin pun berpindah kita ke posisi airen airen bangun dari pingsannya ia tampak pusing tapi saat berdiri tubuhnya menabrak hiasan lampu airen mengira kalau lampunya turun ke bawah dan lagi ia melihat borak kristalnya itu menjadi lebih kecil waduh ini sebenarnya apa yang terjadi ya airen pun mengambil bola kristal itu dan ia sadar kalau dirinya saat ini membesar wadidaw tubuh airen membesar itu ya iya kaget sekali karena tubuhnya membesar secara tiba-tiba diikuti dengan itu ya dengan serangan jantung mana ini suguh mengkhawatirkan tapi untungnya ia selamat dan menjadi besar seperti ini apa ini efek dari tomat ceri belum ya apa tomat ceri itu mengandung energi yang besar ini sebuah tanda tanya yang besar airen sendiri tidak tahu dengan pasti apa yang terjadi dan sekarang yang ia rasakan hanya tubuhnya yang semakin berat jantung mananya stabil dan penyakit jantung mana yang ternyata telah membuat dirinya berhenti tumbuh ya itu telah sembuh total tubuhnya sekarang membesar dan aliran mananya mengalir dengan stabil tidak ada yang aneh ya ini semua berkat Pak Sejun aku memang tidak salah melemparnya ke dalam danjen ya terima kasih Pak Sejun ucap airen sambil mencium borak kristal akan tetapi setelah dilihat dengan baik ternyata Sejun sedang makan makan wajir makan apaan tuh kenapa sedang pesta malah si airen tidak diajak kajak bang kayak bener gue pengen itu tapi sebelum itu ambil kristal yang lebih besar sepertinya punya kakek ada di ruang harta ah ganduh tapi kenapa malah nyangkut ini wajir tolong tolong ini malah nyangkut ya ini malah nyangkut gimana dadah tolong Pak Sejun tolong jangan habiskan makananku itu aku belum mencobanya ya kau harus memberikan kepada bosmu ini teriak pahiren dan ya timpun berpindah di kebun Sejun keeng menyapa para penghuni goa ratu lebah masih mengajari lebah-lebah yang baru lahir itu ya para kelinci sedang panen jagung dan mengupas jagung-jagungnya kelinci sabit membuat ranting kayu untuk itu ya untuk membuat tusuk sate dan si hitam menusuk ranting-ranting tersebut ke dalam bonggol jagung dan kelinci gerobak itu ya membawa satu gerobak jagung yang akan dibakar itu ya mereka sedang membuat jagung bakar itu wajir bener tampaknya enak ya jagung bakarnya enak ini dan disitu ada sejun ia sangat senang melihat para kelinci sangat kompak dalam bekerja sama mantap pekerjaan jadi semakin mudah dan ini dia jagung kukus jagung kukusnya sudah matang mantap kemudian manager tower datang dengan notifikasinya ia juga mau jagung walah sejun diam sebentar padahal dari tadi ia sudah makan jagung tapi ini kenapa iron baru muncul dan ya seperti biasa quest muncul berbagi jagung dengan manager tower yang kelaparan hadiah rasa terima kasih penolakan rasa kecewa dan ditambahkan lagi itu ya kalau manager tower akan menunggu walah tumbe manajer tower tidak memaksa oke oke tunggu giliran dan nunggu matang semua kemudian sejun menyuruh para kelinci untuk menyiapkan jagung untuk persembahan kepada manager tower dan oke lah semuanya ditaruh yang sudah matang dan banyak banget ini bos jagung bakar dan jagung kukusnya ini banyak banget luar biasa dadah sebelum diberikan manager tower kalian makan dulu aja nikmati dulu soalnya ini ada bumbu spesial dari bang teo ini jagung bakarnya harus dikasih bumbu micin kemudian dikasih satu bumbu kesukaan orang Indonesia yaitu pedas ini bubuk cabai mantap sejun kemarin mengambil bubuk cabai di dalam tas bandel teo ia kaget tapi ini luar biasa sekarang akhirnya ia bisa mencicipi rasa yang amat samat ia inginkan ya berbulan-bulan ini ia tidak pernah makan cabai oke lah dikas langsung ditaburkan ke dalam jagung bakar dan oke langsung dimakan dan bu makcus pedas gurih manis dari jagung wah perpaduan yang luar biasa enak dan ini untuk manajer tower ya ini dia ya selamat menikmati bos ya quest pun selesai manajer tower berterima kasih dan ya lanjut pesta jagungnya terlihat para kelinci menikmati jagung bakarnya dan bayi-bayi kelinci itu ya mereka sangat suka dengan jagung kukus tapi itu ya bapak kelinci dan ibu kelinci kesusahan mengupas satu persatu jagungnya sejun pun membantu mereka dengan menyerut jagung kukus dan ya setelah diserut para bocil kelinci pun mengambil sendiri-sendiri itu ya jagungnya wah bapak ibu kelinci jadi berterima kasih oke lah beres makan jagung lagi ngakando tapi sejun malah kaget ini jagungnya malah buat mainan ya bayi-bayi kelinci itu malah jadi pelepotan sama jagung soalnya jagungnya mengumpul ke tubuh mereka waduh dan ya sepertinya salah menyuruh si bayi untuk makan sendiri ya sejun pun membersihkan jagung-jagungnya dan mulai menyuapi kelinci itu satu persatu wadidaw capek juga yang urus bayi bang teo pulanglah ya bang teo pulangnya masih lama lagi manjir dan wukidah setelah mengurus para kelinci sejun pun memberi catah makan untuk keeng dan ibu keeng keeng makan dengan lahap dan itu membuat ibu keeng senang melihat anaknya makan dengan banyak dan kita tinggali dulu ya sejun dan para pegawainya kita berpindah sin ya sin berpindah di lantai 38 para manusia sedang menunggu selesket teo mereka menunggu terlalu lama itu ya sudah beberapa hari ini teo tidak muncul jadi mereka menjadi bosan mereka mengira bang teo terlambat karena kecelakaan atau diserang monster wah bahaya kalau gitu jika itu terjadi tomat cerinya bakal hilang dari pasaran padahal sekarang tomat cerinya sedang naik daun saat ini di dunia manusia tomat ceri dihargai 5 juta rupiah per butirnya widi mahal banget ya ini karena jumlahnya sedikit tapi peminatnya terlalu banyak kemudian disitu ada pak dongsik ia sedikit berpikir karena ia harus ikut guit untuk maju ke medan perang di garis depan maka ia harus segera menyusul ke garis depan kalau nunggu disini terlalu lama bakal di pecat dan oke lah sekarang dibagi dua ya sekarang dibagi dua parti yang satu menunggu dan yang satu maju ke garis depan dan oke lah dibagi dua parti tiga orang menunggu dan empat orang maju ke garis depan dan yang menunggu adalah suha dan pak dong sik satunya tidak dikenal ya pak dong sik dan suha sudah kenal baik dengan bang teo jadi mereka berdua akan bertugas membeli tomat ceri dan suha sangat senang karena ia bisa bertemu lagi dengan kucing teo pak dong sik sedikit bingung karena selama ini suha tidak pernah membeli tomat ceri sebenarnya apa yang dicari suha ya suha cuma ingin berfoto-foto bareng bang teo dan bang teo sangat suka curu jadi ia ingin memeluk kucing teo ya kucingnya sangat imut-imut sekali wanjir emang cewek sukanya malah seperti itu ya terselah ente lah suha ucap pak dong sik sambil full senyum dan itu ya bang teo dia sedang berjalan dengan riang gembira dia sedang berjalan menuju jalur pedagang keliling dan itu dia ketemu jalurnya wala besar banget itu pohonnya itu ya ada lubang mengangat di situ wanjir gede banget itu lubangnya ya pohon itu sangat besar sampai-sampai tidak terlihat ujungnya kemudian teo memasuki area boarding pas ya itu ya check in dulu sama petugas yang ada di situ ya petugasnya itu anjing cihuahua wanjir nama teo pangkat pedagang pemula ya pedagang keliling pemula tujuan lantai 38 oke gas silahkan masuk kondot tapi setelah disuruh masuk ada beberapa serigala yang mengintai bang teo ya itu ada tiga serigala yang mengintai bang teo itu dari belakang itu ya pemimpinnya itu bernama LK dan ada dua anak buahnya itu yang bernama Elki dan Elku mereka ternyata tentara bayaran yang disuruh mengintai bang teo dan yang membayar mereka ternyata adalah tuan grit ya itu grit si tuan tanah dilantai 58 mereka disuruh mengambil kembali topi jerami yang telah dibeli sama bang teo wajir ternyata itu ya dan juga disitu ada seseorang yang mengintai tiga serigala itu dan ternyata itu agen serat wadidaw iya mau mengintai bang teo tapi malahan si teo diintai sama suku serigala perak apa ini terkait topi jerami itu ya wah sepertinya tuan grit sudah bertindak berlebihan harus diapain mereka ini dan iya teo pun otw ke lantai 38 diikuti dengan tiga serigala perak dan juga ada agen zeret dan ya kita tidak tahu apa yang akan terjadi karena bersambung oke teman-teman semuanya terima kasih sudah mau menonton wibu center tempatnya alur cerita manhua terbaru siap ya bos silahkan ya silahkan di like di komen dan di subscribe sebanyak mungkin ya itu buat penyemangat saya untuk membuat konten-konten alur cerita manhua terbaru oke terima kasih teman-teman semuanya sudah mau like, komen, subscribe oke terima kasih kita ketemu lagi di alur cerita lainnya salam cuus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati